Kemudian, pemerintah Kabupaten Tebo itu melakukan inovasi roadshow di 12 kecamatan. Dan saya kebagian 6 kecamatan, kemudian Pak Setaf Ahli Bidang Pemerintahan itu 6 kecamatan. Nah, apa yang dikerjakan pada saat roadshow itu? Yang pertama adalah kita melakukan lapat koordinasi lokakarya mini di masing-masing kecamatan. Kemudian membentuk kesepakatan antara kepala desa, tokoh masyarakat, Bapin Kantik Mas, Bapin Sa, dan Ramil Kapolsek, Pak Camat, dan lembaga-lembaga yang lain untuk menurunkan angka stunting tersebut. Bentuknya apa? Bentuknya adalah kesepakatan. Setelah ada pertemuan, itu akan diadakan yang namanya pelayanan, yang saat ini sedang berlangsung. Yang saat ini sedang berlangsung. Nah, yang dilayani siapa? Tentunya yang dilayani satu adalah bayi yang stunting, kemudian bayi yang berat badannya kurang. Nah, kemudian ibu berisiko tinggi, ibu berisiko, ibu hamil berisiko. Nah, kemudian ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Nah, ini yang kita bawa ke Pukusmas untuk dilayani secara gratis.